Intro Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi surahli wa yasirli amri Wahlul unquddatan min lisani yafkahu qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatih lima uqli kawal khatimi lima sabak naswiril haki bil haki wal hadhi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa khatir wa miktarihi al-azim Bismillahirrahmanirrahim kawalamuswanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unlu mihi fitaraini amin mas'alatun alwaswasatu alwaswasatu fi niyati sholah sababuha khabalun fil aqli au jahlun bisyari li'annamtitha li'amrillahi azawajalla'iku mithlu imtitha li'amri huayrih wa ta'zimuhu ka ta'zimi huayrih fi haqqil kasti wa man dakhala alaih alimun faqomalahu falaukala nawaitu an antasibha ko iman ta'ziman li'tukhuli zaydin al-fadil li'ajli fadlihi mukbilan alaih biwajhi kana safihan akluhu balkama ya rohu wa ya'lamu fadlahu tanba'ithu da'iyatu ta'zimi fa'tuqimuhu wa ya'kunu mu'aziman illa idha ko mali shuhlin akhor au fi hoflatin al-waswasatu utawi was-was fi niyati sholati yang dalem niyati sholat iku sababuha utawi sebape was-was iku hobalun rusak rusak fil-akli yang dalem akal au jahlun utaw bodoh bisyari kelawan syariat li'annam titha li'annam titha la'amrillahi kerana saat temani anut perintai gusti Allah iku mitlum titha li'amrihoirihi umpamani anut perintai li'anni Allah wa ta'zimuhu utawi ngegungaki Allah iku kata'zimil kairihi kaya dening ngegungaki li'anni Allah fi hakil kasti ing dalem ha'in neco waman utawi sapanik uang iku dakola melebu alaihi ngatasi eman sopok alimun wengkang alim fako mamongko jumeneng sopok eman lahu krono arai alim falaukola mongko lamun ngucap sopok eman nawaitu an antaswibah nawaitu niyati sopok engsun an antaswibah yento jejak sopok engsun ko iman haleng adeg takziman krono ngegungaki li'anni zaidin krono melbune zaid alfadili kang anduene keutamaan li'anni li'anni fadilii krono apa jenek krono arai keagungan zaid mukbilan haleng madep alihi ngatasi zaid biwajihi kelawan wajah engsun ya karena mongko ono sopok uang uang sanggormat gawe niyati krono iku mau safihan iku kang menduk apa akluhu akalikman balkamak balik koyok balkamaya rohu balik koyok oleh ni ngali sopok man yang zaid wajah lamulan ngerti sopok man fadilahu ing keutamaan ni zaid tanbah itu mongko apa jenek nange ake apa da'iyatu takzimi perkoro kang narik ngegungake fatuki muhu mongko ngedekake sopok man mongko ngedekake apa da'iyah ing eman wajah ku nulan ono sopok man iku muadziman kang ngegungake illa idha koma kejobo ing dalem nalikane jumeneng sopok man li suhlin ahurim krono kesibukan kang liyo aufihoflatin utolali pembahasan masalah lagi tentang was-was di dalam niat ketika sholat niku niat sampean niat sampean itu kan berbarengan karut takbiratul ikhram bi inda apa jeneng inda awali jusin yaitu berbarengan dengan kawitani takbiratul ikhram muni Allah nanggone kalimat Allah yang pertama ay nanggone ay nanggone ay itu disertai dengan niat sampean di dalam hati akan tetapi ini sangat sulit dicapai ya paham eh sangat sulit untuk dicapai berbarengan semodel kayu ini sangat sulit dicapai nah makanya sejak monggoi ulama VK pokoknya sampean niat sampean semangone hati itu berbarengan karu kalimat takbiratul ikhram itu dikatakan bareng cukup cukup tapi ini untuk orang khos ini ku beda lagi pembahasannya maka disini pembahasan was-was ini kisah jani yang tinggi ini apa jenengi ihya ini ku pembahasan was-was itu sebenarnya dibahas untuk orang-orang yang khos tidak untuk orang awam karena kenapa pada umumnya orang-orang awam itu kewas-wasan di dalam sholatnya kewas-wasan di dalam niat ketika sholat itu sudah sudah dilebur artinya dengan keterbiasaan dia melakukan sholat itu sudah dilebur nah sedangkan menurut orang-orang yang tertentu ya orang-orang tertentu itu seperti ulama seperti ulama nah itu memang sangat sangat ingin karena memang jalan yang ditempuh oleh beliau-beliau itu memang suluk ilallah jalan yang ditempuh oleh itu memang karena ingin menggapai nanggone gusti Allah artinya mendapatkan rindanya gusti Allah dengan mencocoki syariat maka bagi ulama penataan niat pun itu sangat penting nah ketika menata niat ini di apa jenengi diaplikasikan dalam kehidupannya dalam sholatnya itu tadi maka terkadang yang namanya was-was ini juga sering keluar jadi Allah akbarku itu nanggone jero niat itu timbul rasa ini mau niatku bareng apa enggak niatku bareng apa enggak akhirnya mbalan iman biasanya itu santri santri yang rotok anjar-anyar yang khusuk-khusuk khususnya yang khusuk santri yang khusuk-khusuk itu kadang takbir sampai pimpapat bareng dan itu karena disitu terserip rasanya was-was nah sifat was-was itu sendiri kita bisa melihat keberadaan was-was itu sendiri itu contoh ini contoh nanggone kitab sampan itu dicontohkan ketika sampan menghadapkan kepada orang alim sampan dihadapkan kepada orang alim umpam ada guru sampan ada yai ada yai sampan datang lewat nanggone gini nah umumnya jawa timur kan ketika ada yai sampan langsung natek hormat ya itu sudah sudah respon ya apa refleks respon refleks refleks sampan nah refleks sampan seperti itu timbun karena apa ayo coba kita coba kita pikirkan refleks sampan berdiri ketika ada yai lewat ini berdasarkan apa sampan kok moro-moro natek itu alasan sampan apa alasan sampan karena penghormatan ya nah penghormatan sampan itu didasari dengan apa sampan hormat itu karena refleks berdirinya sampan itu karena refleks atau karena sesuatu yang lain kalau sampan berdirinya itu hanya karena refleks maka itu yang disebut dengan istigholubir amrin akhor artinya refleks sampan yang tanpa didasari dengan pengetahuan sampan dengan alasan yang tepat refleks sampan natek itu bukan karena mengagung mengagungkan paham jadi caro sampan kiai sampan lewat kemudian sampan berdiri karena refleks sampan memang dasarnya murni dari refleks ini namanya masih belum dikatakan penghormatan paham paham lah lah terus bagaimana nah begini penghormatan sampan sampan berdiri ketika ada kiai itu lewat kiai datang sampan berdiri penghormatan sampan itu alasannya sebenarnya begini sebelum itu terjadi sampan sudah tahu bahwasannya yai itu memiliki keutama keutamaan sampan umpam yai itu adalah guru sampan guru sampan yang biasa mengajar sampan yang semestinya dihormati berarti beliau memiliki keutama keutamaan sebelum sebelum kejadian ini sampan sudah tahu dan ketika terjadinya berdirinya sampan ini tadi refleks refleks sampan ini tadi didasari dengan rasa pengagungan maka ini bisa dikatakan sebagai penghorma penghormatan jadi sampan hormat orang hormat itu bisa dikatakan penghormatan ketika memang sampan tahu apa makna sampan berdiri ini apa alasan sampan berdiri nah dan itu terjadi dalam satu keadaan tidak bisa terpisah misalkan ya kemudian sampan berdiri masih menunggu sampai mikir-mikir disik ya ya itu guru guru kemuliaan memiliki keutamaan ini 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 namanya tidak penghormatan tidak penghormatan masih ada prosesnya ini terpisah dengan dengan keadaan nah timbulnya was-was itu yang terjadi sekarang kalau saya aplikasikan di dalam sholat sampean ketika sampean niat sampean niat sholat takbur allahu akbar mari nguh sampean si atik mikir semestinya sampean itu ketika mengucapkan kalimat allahu akbar di dalam hati sampean itu memang harus terbesit rasa benar-benar mengagung mengagungkan dan rasa benar-benar mengagungkan itu akan sampean cerna kalau sampean memikir memikirkan paham oh cek ruwet ini belajar jadi orang sama belajar jadi ulama ya belajar jadi ulama sampean lama nah terus bagaimana kalau seperti itu loh makanya dulu kan pernah saya pesan pasway ngaji ku ketika bahas takbiratul ikhram sampean kepingin kalau memang sampean itu ingin benar-benar menyatu ketika sampean melafatkan terus maring nguno lafat sampean ini menyatu dengan hati sampean dengan perilaku sampean itu sampean butuh yang namanya terbiasa di luar ketika sholat itu sampean sering mikir-mikir nanggone kesti Allah itu caranya seperti itu nah sekarang was-was was-was itu ditimbulkan karena itu tadi karena mikir kedawan mikir coro jadi pokoknya sampean hal itu sembahyang seorang was-was was-was itu agar tidak was-was makanya sampean takbir Allah wakbar yakin niat sampean itu bareng dan sah sama itu was-was sebabnya was-was itu karena itu tadi khabalun fil akli jahlun bisar itu juga ya jadi sebabnya sebab timbulnya was-was itu karena dia tidak mengerti dengan dengan sariat atau akalnya itu rusak akalnya rusak itu maksudnya dia itu orang bodoh rakan dah